Intro Ariel tiba-tiba mengejar Cinta, Ariel mengatakan kalau dia ingin meminta maaf kepada Cinta. Cinta sempat bingung kenapa Cinta tiba-tiba melihat Ariel merasa bersalah dan menyesal. Ariel sampai berlutur di hadapannya Cinta, Ariel mengaku salah kalau dia sudah menuduh Cinta yang macam-macam. Ariel juga tahu kalau Cinta adalah bukan selingkuhan ayahnya, seperti yang Ariel dudukkan sebelumnya. Ariel juga meminta maaf karena telah menuduh Cinta sebagai perempuan yang tidak baik. Ariel meneteskan air mata dan mengakui kalau selama ini Ariel yang salah, bukan Cinta yang salah. Cinta yang melihat Ariel menangis mau memaafkan Ariel. Cinta juga mengaku kalau dia tidak pernah dendam sama orang. Ariel yang mendengar itu bahagia, Ariel malah berharap dan mau kembali lagi bersama Cinta, seperti dulu pertama berpacaran. Sementara Cinta yang mendengar itu bukan bermaksud untuk kembali berpacaran, karena itu tidak akan mungkin lagi. Ariel terus membunuh Cinta. Ariel mengaku kalau setiap Ariel bersama Fina, Ariel selalu memikirkan Cinta setiap saat. Ariel juga akan berubah dan akan selalu berpercaya sama Cinta. Ariel berjanji tidak akan menyakiti Cinta lagi. Cinta mengatakan kalau Ariel sekarang adalah kakak iparnya, dan hubungan Ariel dan Cinta sudah tidak mungkin bersatu lagi. Ariel langsung menunjukkan tangannya dan mengatakan kalau Ariel dan Fina gagal menikah. Ariel memaksa Cinta untuk balikan, sambil mengambil barang-barangnya Cinta, tetapi Cinta malah tambah marah. Cinta mengatakan kalau Ariel terus memaksa, maka Cinta akan semakin benci sama sikapnya Ariel. Ariel yang mendengar itu akhirnya mengalah dan membiarkan Cinta pergi. Ariel terlihat sangat sedih. Apakah Ariel dan Cinta akan bersatu kembali, ataukah sebaliknya tidak akan pernah bersatu lagi?